Terima kasih telah menemukan kami hari ini, Reynold. Terima kasih. Jadi, bagaimana rasanya menjadi chef di Masterchef Indonesia? Saya merasa menarik karena kakak saya mulai dari sini, dan saya di Australia. Sekarang saya menjadi contesan untuk menjadi salah satu jurus. Bagaimana rasanya? Tentu saja, senang dong ada adik saya datang di sini. Dia juga sedang dari Australia ke sini dan sekarang dia menjadi juri. Dia pernah ada di posisi kalian, kan? Kamu ada di posisi mereka, kan? Ya. Kemudian kamu kembali, kan? Sekarang kamu di sini. Jadi, kamu berbicara bahasa sedikit? Sedikit. Belum lancar. Belum lancar, tapi bisa? Bisa, bisa. Jadi, apa yang kamu buat sekarang? Jadi, saya akan buat salah satu jurus saya, yang namanya White Noise. Yang aku dengar tuh ya, Chef Arnold ngomong White Noise. Hah? White itu putih. Nah, itu hidung... Hidung putih. Hidung putih. Dessert ini itu... How do I say it? Nah, English is fine. Ya, I think it's fine. English is fine. So, this dessert is revolved around the colors of white. Okay. Okay. Dia akan membuat signature dish dia, yang ada di restoran kami, Koi Dessert Bar Sydney. Hidungan ini revolve dari warna putih. Ya, makanya itu, nama dari hidungannya adalah White Noise. So, everything is white, different texture, different skill, how to make it, and taste, but it's all white. And when I hear the word white noise, I think about different frequencies. Yeah. But sort of, somewhat in harmony, that it's relaxing. So, I really can't wait, to see how it goes. So, can you explain? Kalian sebenarnya, beruntung ya, bisa mencoba, membuat salah satu signature dishnya, Chef Raynaud. Ini mau tukeran nggak, Lin? Hah? Tuker, Lin. Awalnya, aku masuk galeri, itu seneng banget, aku nggak usah ikut masak. Pas lihat, Chef Raynaud, aduh, sedih banget, pengen ikutan di bawah. Jadi ingat, ini warnanya memang putih, semuanya. Tetapi, setiap warna putih, di hidangan setiap elemen, memiliki rasa, memiliki tekstur, dan juga, memiliki temperatur yang berbeda. Oke? It's your time. All right, so much you want to eat. You sure? Oh. The first step ya, kita harus bikin, strawberry consumer dulu. Lempas strawberry. Gula. Citric acid. Cuma sedikit aja. Masukin air. Masukin air. Bikin coconut whipped ganache. Langsung kita taruh emak. Coconut dulu. Ini coklat. Coklat putih. Ini orange blossom. Kita masuk juga. Ini gelatin. Di bloom dulu. Coklatnya nanti melted. Nah, sekarang ini kita bikin jelly. Gula. Air. Stroke vegan. Tari Australia. Pastinya udah melted. Ini sudah direbus. Anda bisa merasakan. Lebih wangi ya? Aku tuh bener-bener pertamanya kayak komplikasi. Ini buat apa sih? Direbus buat apa? Ini dikasih ini buat apa? Ini dikasih ini buat apa? Pasti. 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 Ini harus sisa dengan Soalnya di sini putih kan Okay let's check on the strawberry Terus ini ice bath lagi Ini penting ya Kita poring Aduh banyak banget komponen yang dimasak seferenol Kira-kira jadinya seperti apa ya Terus masuk ke freezer Balik ke jelly Konyak Ini cuma kita perlu direbus Ini kita sekarang bikin jelava So milk And the tea Ini masuk di kulkas Dia tuh kayak bener-bener Nge-prepare semuanya dengan baik Terus kerjanya tuh Enak banget lah dia lihatnya Kayak santai Tapi bersih Tapi cepet Terus semuanya jadi Enak gitu Ya ampun Ganteng lagi Oke ini mau dipanasin Langsung coklat Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati masing gula look better